Intro Berita pertama pemirsa, Polsek Mukomuko Batin 7 menangkap 2 pelaku pemerasa Kedua pelaku ditangkap dikarenakan membegal jika ada pengendara pak luar dari provinsi Jambi Intro Selamat malam pemirsa, apa kabar anda hari ini? BTV News kembali hadir menyapa anda pada malam hari ini Dengan menghadirkan sejumlah informasi terkini menarik dan inovatif Serta berbagai peristiwa yang terjadi di dalam provinsi Jambi Bersama saya Lara Jingga dalam BTV News selengkapnya Berita pertama pemirsa, Polsek Mukomuko Batin 7 menangkap 2 pelaku pemerasa Kedua pelaku ditangkap dikarenakan membegal jika ada pengendara pak luar dari provinsi Jambi Polsek Mukomuko Batin 7 menangkap 2 pelaku yaitu Nanda 36 tahun dan M Soleh 30 tahun Mereka ditangkap dikarenakan membegal orang setiap di jalan raya Mereka beraksi di Dusun Baru dengan menyasar korban yang melintas dari Muara Bungo dengan menuju rantau pandan Kedua pelaku ditangkap di tempat yang berbeda Untuk Nanda ditangkap di rumahnya Dusun Baru dan tidak melakukan perlawanan Sedangkan M Soleh ditangkap rantau keloyang dan melakukan perlawanan hingga dilakukan tindakan terukur Kapolsek Mukomuko Batin 7 AKP Mohashim Asyari mengatakan Kedua pelaku menunggu dipikir jalan yang sepi Jika ada kendaraan plat luar provinsi Jambi lalu dikejar Dalam beraksi, dua pelaku cukup nekat mengejar korbannya dengan melintas dengan sepeda motor dan meminta untuk berhenti Jika korban tidak mau berhenti, maka pelaku akan mendahului kendaraan korban dan menghentikan kendaraannya Lalu meminta dan memaksa kepada korban menyerahkan uang Sehingga korban mau tidak mau agar memberikan uang tersebut kepada pelaku Ini adalah mobil luar Jambi Kemudian lagi ketika arah rata pandan Tiba-tiba disitu ada pon sawit yang agak sepi Maka posisi kedua pelaku itu langsung menghentikan paksa mobil korban dengan cara menyalip Suruh stop-stop-stop, gak perlu stop, disalip ke depannya dan dilintangkanlah motor itu di depan mobil korban L300 Ketika itu turun, lalu pelaku atas nama M. Soleh Dia langsung menghampiri si korban waktu itu di sebelah kanan driver Kemudian lagi meminta uang dengan cara memaksa Minta uang, ini bulan puasa, saya minta uang untuk beli rokok Jadi kata-katanya agak kasar, lalu waktu itu korban tidak mau memberi Namun akhirnya karena beberapa pertimbangan akhirnya diberi Setelah diberi 10 ribu, kemudian lagi dia ada pelaku satu lagi atas nama Nanda ini Dia berusaha untuk meminta lagi, kalau uang segitu mana cukup, kita gak bisa Kita minta tambahan lagi Karena waktu itu korban membawa anak dan istrinya yang sedang takut dan cemas Waktu itu maka dengan sangat terpaksa si korban itu menambahkan 10 ribu lagi memberikan kepada pelaku Dan akhirnya baru pelaku kembali ke arah dusun baru lagi dan si korban baru bisa melanjutkan perjalanannya ke arah rata pandang Jadi disampaikan di sini adalah dia tidak menyangka bahwa ternyata si korban ini adalah orang rata pandang Dia mengira adalah warga luar Jambi dan memang sasaran dan berdasarkan hasil pengakuan dari si tersangka Memang rata-rata yang dikejar ini adalah patuar dan hasil pengakuan dari si tersangka di dalam pemeriksaannya Memang posisinya dia melakukan aksinya lebih dari 10 kali Atas perbuatannya pelaku dikenakan pasal 368 KUHP ayat 1 tindak pidana pemerasan Dengan ancaman hukuman 9 tahun pidana penjara Kontributor BTV Lidia melaporkan dari Kabupaten Bungo